Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi mengenai cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya Kalian boleh langsung masuk ke grup telegram gue yang baru ya guys ya Disini gue akan aktif untuk nge-share apapun yang gue temuin guys Linknya ada di deskripsi Oke halo Kriptonian, sebalik lagi bersama gue Rama di channel si Rama ya guys Dan di video gue kali ini, gue mau mengupdate lagi game Wild Forest ya guys Yang ada di ekosistem yang Ronin Karena beberapa dari kalian ada yang masih bingung juga Dan masih ada yang suka tanya-tanya di grup kira-kira game ini masih worth it untuk digarap Dan kira-kira masih bisa untuk digarap apa enggak gitu guys Nah di video ini gue akan jelaskan dan juga gue akan membawakan beberapa update dari Wild Forest ya guys Supaya ke depannya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan untuk mengarap game ini guys Oke jadi untuk yang pertama gue mungkin akan membawakan update dari Wild Forestnya ya guys Dan disini gue akan langsung memperdiskatkan kalian lewat Discordnya mereka aja Ya update-annya ada apa aja kemarin dan untuk ke depannya akan ada apa aja event-event yang ada di Wild Forest ini guys Supaya kita paham sama-sama ya guys Kira-kira untuk garap game ini ke depannya kayak apa gitu Oke jadi kemarin itu Wild Forest sempat ada pre-sale NFT juga ya guys Jadi di tanggal 23 Mei Cuman gue juga ini gak ikut guys Terus juga di tanggal 7 ya Harus kemarin itu ada community round untuk Kohl's dan Lord Holder Terus di tanggal 6 ada public community round di Impossible Finance Terus mereka juga sedang menyiapkan atau sedang memprepare rilisnya game ini di bulan Juni ya guys Dan di bulan Juni ini rencananya juga kita udah bisa meng-convert semua beta units kita Terus juga sama token Wild Forestnya ya guys ya Jadi di bulan ini kita udah bisa mulai convert beta units sama token Wild Forest kita Kedalam mainnetnya nanti waktu perilisannya Cuman harus kalian pahami itu Kalau kalian baru garap sekarang Di battle pass season 8 atau season 7 kemarin itu Udah gak bisa dapet NFT gitu guys Jadi beruntung buat kalian ya guys Yang udah garap dari lama ya Karena gue juga waktu itu juga udah sempat share-share infonya gitu guys Dan untuk Wild Forestnya ini tuh ada conversion ratio-nya gitu guys Kalau gak salah 4 banding 1 Jadi untuk 4 token beta sama dengan 1 token mainnetnya nanti Kalau gak salah seperti itu ya guys Nanti kalau gue salah atau kurang informasi Kalian bisa menambahkannya di kolom komentar guys Supaya kita bisa sama-sama saling mengerti ya Saling ngasih informasi juga guys ya oke Terus airdrop for a winner of play to airdrop season 1 with the game launch Jadi nanti buat kalian yang nungguin play to airdrop rewardnya dari season 1 itu Akan diberikan pada saat gamenya launch ya Berarti ini kurang lebih di akhir-akhir bulan Juni guys Terus mereka ini merencanakan play to airdrop season 2 soon after the release Jadi kalian persiapkan ini guys Kalau kalian mau garap ini kalian masih bisa garap play to airdropnya yang di season 2 nanti ya Karena ini akan berlangsung pada saat gamenya release nanti guys Berarti ya akhir-akhir Juni atau mungkin awal Juli nanti guys Play to airdropnya mulai Terus ditanyain when WF actual date depends on the market conditions And confirmation from checks but we will let you know as soon as we set the date Jadi untuk WF tokennya ini masih akan diumumkan lagi Jadi kita harus nungguin dari konfirmasi dari mereka gitu guys Karena mereka juga lagi nungguin kondisi market yang bagus ya guys Supaya nanti pas rilis tokennya tuh bagus Nah harganya seperti itu guys Terus mereka juga ini ya memberi tau kalau ada delay dari castles ini Gue gak tau mungkin ini satu mode yang akan ada di WF ya Jadi mereka menunda mode perilisan ini Karena mereka sedang prepare untuk rilis gamenya gitu guys ya Terus nanti juga mereka akan mengumumkan beberapa partnership lagi Yang bagus ya guys ke depan Nah jadi kalian stay tune aja guys Untuk partnership dari si WF ini Siapa tau akan mendongkrak game WF ini Menjadi lebih bagus lagi dan lebih hype lagi gitu guys Karena kalau partnershipnya bagus Gamenya tuh biasanya udah bagus dan juga hypenya juga bagus gitu Karena orang-orang pada tau partnershipnya bagus gitu ya Nah ini untuk roadmapnya seperti ini ya Kurang lebih guys ya dari Mei 23 sampai ke bulan Juni nanti ya Jadi nanti untuk Play to airdrop season 2 nya itu masih soon after the game rilis guys Terus baru TGE ya guys ya oke Terus disini juga ada mode baru yang bernama Arcade Mode ya Disini Arcade Mode itu kita bisa menggunakan hero-heronya dengan special ability ya Ini special ability unitnya tuh beberapa ada yang emang cuma aktif di Arcade Mode aja Terus di Arcade Mode ini kita bisa bermain tanpa rank gitu ya guys ya Jadi kita bisa main secara heaven aja gitu Terus nanti unit-unitnya juga random dapetnya ya Tapi kalau gue pribadi sih jarang ya gue garap Arcade Mode Karena gue cuma fokus win harian aja Gue cari 3 win terus udah buat garap battle passnya aja guys Supaya gue bisa menyelesaikan battle passnya dan dapet battle pass premiumnya Dan yang perlu dicatat untuk Arcade-nya ini itu baru kebuka Kalau point kalian atau trophy kalian 500 ke atas ya guys Jadi kalau kalian baru main mungkin belum bisa kebuka oke Terus di mode ini ratingnya itu gak berubah Terus battle pass kita juga misi-misi battle pass ya Itu bisa terhitung kalau kita main Arcade Mode Terus daily challenge atau marathon juga kehitung di mode Arcade ini ya Nah mungkin untuk yang terakhir guys pengumuman yang terupdate Atau yang baru-baru aja yang mereka berikan itu ini guys Di tanggal 8 kemarin ya guys Jadi kemarin itu mereka mengasih ke pengumuman Kalau game launch-nya itu akan dilaksanakan di akhir minggu di bulan Juni gitu guys Jadi ya akhir bulan Juni ini kita udah bisa merasakan game-nya launch ya Terus juga nanti mungkin akan ada mulai conversion yang bisa kita lakukan gitu guys Dari unit kita dan juga dari WF token kita gitu ya Terus dari play to addrop season 2-nya sama beta asset conversion itu Semua akan dimulai bersamaan pada saat game-nya release guys Jadi siap-siap nih guys ya Buat kalian yang mau garap kalian udah bisa mulai garap play to addrop season 2-nya pada saat game-nya release gitu guys Nanti mereka akan memberikan pengumuman yang terpisah mengenai hal ini ya Terus juga untuk community round mereka sedang memfinalisasi sebeberapa detail ya Dan nanti juga akan diberikan pengumuman Tapi mereka itu mentargetkan hal ini akan terjadi di pertengahan Juli guys Pertengahan Juli berarti bulan depan ya guys Tapi ini belum final Jadi setelah nanti udah confirm baru kita diberikan pengumuman lagi Jadi untuk TGE-nya itu masih di bulan Juli kelihatannya guys Bulan Juli akhir atau mungkin bulan Agustus kali ya guys Karena disini aja masih cari community round gitu guys ya Terus untuk yang terakhir ada Lord Staking Jadi mereka akan merencanakan untuk melaunch Lord Staking ini sebelum gamenya release guys Terus juga mereka akan memberikan penawaran yang menarik ya Benefit dari play to addrop dan share dari 600 ribu prize pool ya Di community round ini untuk para Lord Hoarder yang staking Lord mereka gitu guys Seperti itu ya untuk pengumuman dan berita terupdate dari Wild Forest guys oke Nah mungkin untuk yang terakhir disini gue akan kasih kesimpulan aja guys ya Buat kalian yang emang baru mau main baru mau garap terus emang kalian udah main tapi masih bingung gitu kedepannya Kejelasannya seperti apa nih game ya oke jadi Wild Forest ini itu termasuk salah satu game di Ronin yang banyak dimainin Karena mungkin hype-nya yang bagus juga dan dia emang lagi ada play to addropnya Terus dia bisa garap battle pass premiumnya dan lain-lainnya gitu guys Jadi buat kalian yang baru mau main itu kalian bisa garap game ini ya untuk garap battle pass premiumnya Nah gue juga main game ini cuma garap battle pass premiumnya sama nunggu play to addrop season 2nya nanti guys Karena mungkin mereka juga gak mau melewatkan kesempatan ini ya Karena kan mungkin udah banyak yang telat juga untuk mengikuti play to addrop season 1nya kemarin gitu guys Jadi buat kalian yang mau garap itu masih bisa guys Untuk yang mau garap itu kalian bisa garap battle pass premiumnya Karena ini masih berakhir 18 hari lagi guys Jadi tolong dicatat Kalian kalau mau garap battle pass premiumnya itu butuh 15 sehari ya 15 harinya ini mau kalian bolong-bolong juga bisa Tapi disini kalian itu perlu 15 hari full Buat kalian bisa dapetin si battle passnya Tapi jangan sampai kalian nge-passin 15 hari Kalau gak nanti kayak gue ya di season kemarin gue gak dapet battle passnya Karena gue bener-bener nge-pass 15 hari Ya paling gak 16 hari supaya kalian bisa dapet hadiahnya ini Supaya bisa di-claim gitu guys Dan untuk hari ini gue udah berhasil menyelesaikan 3 win ya guys Jadi gue udah masuk ke hari keempat Dan tinggal menyelesaikan aja 15 hari lagi Supaya gue bisa dapetin battle passnya Supaya nanti bisa di-claim semua rewardnya ya Terus kalau kalian mau liat rewardnya Tinggal ke bagian sini aja Ke bagian tas ya Ini kalau kalian mau liat tasnya apa aja Supaya nanti kalian bisa cepet naik levelnya Terus bagian rewardnya disini guys ya Ini tinggal di-scroll-scroll aja Kalau mau liat rewardnya Disini kalian bisa dapetin token WFnya Yang nanti bisa dikonversi ke token WF mainnetnya guys Jadi ini bisa cuan secara gratis juga kalian mau main guys Jadi gak pake modal juga bisa main game ini guys Terus kalau kalian mau liat unit kalian tinggal ke bagian cards ya Disini ada banyak unit kalian Terus kalau gue sih pribadi guys Gue gak mau update-update atau upgrade unit dulu Karena takutnya ketika gue upgrade Nanti itu jadinya gak NFT guys Jadi inget guys Kalau kalian upgrade di periode ini itu Ada kemungkinan mungkin ya Kayaknya tuh unit yang kita upgrade itu Jadinya nanti unit biasa Atau bukan NFT Makanya gue gak ngapa-ngapain dulu Gue gak upgrade unit apa-apa dulu ya guys Sampai nanti gue bisa konversi semuanya ke NFT Karena sayang Kalau misalkan kita udah main dari kemarin ya Yang udah garap dari kemarin Yang unitnya NFT-NFT Terus tiba-tiba pas di-upgrade Berubah semuanya jadi unit biasa gitu Sayang ya guys Jadi mending upgrade-nya nanti aja Ketika udah launch Soalnya bentar lagi juga launch-nya ya guys Jadi kita tunggu aja guys Oke Terus kalau kalian punya NFT Atau udah beli NFT Tapi belum masuk ke gamenya Memang kalian harus sabar guys Karena di gamenya itu Untuk kedeteksi kalian punya NFT Itu bisa beberapa hari ke depan Baru ntar masuk ke dashboard kalian NFT-nya Gue pun kemarin udah ada NFT-nya Tapi belum masuk gitu guys Gue juga bingung ini kenapa Atau mungkin ada bug dari sistemnya ya Gue juga kurang ngerti Jadi Kalau mau amanah sih Nanti aja pas gamenya rilis guys Kalau gue sih seperti itu Jadi untuk sarang gue Emang cuma main buat Gareth Battle Pass Premium-nya aja dulu gitu guys Sama mungkin gue bakal turunin Trophy gue Supaya nanti ketika play to add drop Season 2-nya mulai Gue gak terlalu berat Untuk grinding-nya guys Karena kalau gue di rank atas Satu trophy-nya tinggi itu Nanti lawannya ketemunya Pasti gila-gila guys Yang emang NFT-nya bagus-bagus juga Jadi Gue merencanakan untuk Nurunin rank dulu guys Tapi jangan langsung Kalian turunin dengan kalah Terus tuh jangan Nanti takutnya Kalian Ada flag system Atau ntar aku nengat Kenapa-napa Gue takutnya seperti itu guys Jadi ya pelan-pelan aja Sambil main Sambil nurunin Sambil nurunin Pelan-pelan Kayak gitu guys ya Oke Jadi itu aja yang bisa gue kasih ke kalian Informasi mengenai Wafores ke depannya Dan kalau kalian mau main Tinggal download aja Di Android Udah bisa dimainin ya guys Terus juga kalau kalian mau main di PC Tinggal download Mafis Hub aja Itu ada kok Kalian tinggal download aja Nanti Wafores di Mafis Hubnya Oke Seperti itu dulu Yang bisa gue sampaikan Dari game Wafores ini Semoga membantu kalian guys Oke Tapi kalau kalian masih bingung Kalian boleh masuk ke grup telegram gue Supaya kita bisa diskusi disana guys Oke Video ini cukup sampai sekian Thank you for watching Keep it open And I'll see you guys on the next video Bye bye